Oke, baiklah di adik, sekarang kita lanjutkan pada bagian uji kompetensi yang isian ya, bagian isian. Nah, soal nomor 1 katanya, dalam suatu rangkaian tertutup mengalir arus listrik searah sebesar 0,5 Ampar. Berarti kita jawab dulu yang 1A ya, 1A, nomor 1A, 1A itu diketahui I-nya sama dengan, diketahui, kita buat diketnya dulu ya, diketahui I sama dengan 0,5 Ampar, selama T 10 sekon. Tentukan muatan listrik yang mengalir, berarti yang pertama yang A itu ditanya muatan ya, Ki. Oke, langsung kita jawab aja ya. Nah, untuk menentukan nilai Ki, rumus dari I, I sama dengan muatan per waktu, ya kan? Nah, jadinya tinggal kita pindahkan, kalau kita mau cari Ki, berarti Ki sama dengan I kali T, berarti I kita 0,5 dikali 10, berarti dapatnya 5 kulon. Oke, itu yang 1A ya, nah kemudian kita lanjut yang 1B, 1B itu banyaknya elektron yang dialirkan jika E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulon. Berarti yang ditanya itu banyak elektron, nah berarti bisa kita ganti nih, rumus dari I itu adalah N kali E, ya banyaknya Ki ini bisa kita ganti jadi N kali E ya, per T. Oke, berarti karena kita mau nyari N, jadi rumusnya apa? I kali T per E, oke? Nah, kita punya I, I itu kan 0,5, T kita punya 10 per 1,6 kali 10 pangkat min 19, berarti jadinya 5 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, kita lanjutin di sini, nah kita bagi aja, 5 dibagi 1,6 itu adalah sekitar 3, jadi N ini ya, banyaknya elektron. N sama dengan 3,125, nah ini kan min 19 naik ke atas, jadi kali 10 pangkat 19. Nah, jadi banyaknya elektronnya itu sekitar 3,125 kali 10 pangkat 19 gitu ya, banyaknya elektron yang dialirkan, pangkatnya positif. Ini ya, oke? Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah.